Assalamualaikum guys, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial menambahkan lokasi di google maps dengan cepat dan mudah oke langsung saja simak tutorialnya berikut ini oke langsung kita mulai saja tutorialnya ya guys pertama kita masuk ke aplikasi google map nya ini dia kita sudah masuk ke aplikasi google map jadi ini masih tampilan peta mode standar ya guys untuk menambahkan sebuah lokasi biar mudah kita setel ke tampilan mode satelit cara pertama yaitu kita klik icon yang ini kemudian kita klik satelit dan cara yang kedua kita klik foto akun ini kemudian kita klik setelan selanjutnya kita klik tampilan satelit ya guys ini kita klik oke selanjutnya kita klik kembali jadi ini dia kita sudah masuk ke tampilan mode satelit ya guys ini lebih terlihat nyata dan mudah untuk menambahkan lokasi ya guys saya akan menambahkan sebuah lokasi disini jadi untuk lebih mudahnya kita zoom saja kayak gini kita cari lokasi yang tepatnya akan ditambahkan kita zoom lebih dekat kayak gini oke jadi di darah sini nanti saya akan menambahkan lokasinya ya guys disini detik lokasinya ya guys kemudian kita klik dan tahan sampai muncul merah kayak gini ya guys tanda merah atau pin ya guys selanjutnya kita bisa lihat pinnya disini ya guys kita klik foto ini jadi disini kita bisa lihat apakah pinnya sudah tepat atau belum jika dirasa sudah tepat kemudian kita klik kembali ya guys selanjutnya kita klik dan tarik ke atas bagian yang ini kemudian kita scroll ke bawah dan kita klik tambahkan 4 gitu ya guys disini kita bisa menambahkan nama tambahkan kategori juga kita klik tambah nama disini saya akan menambahkan sebuah jasa laundry carpet gitu ya guys oke namanya sudah saya tambahkan kemudian kita tambahkan kategori jadi disini ada banyak kategori yang sesuai lokasi yang akan ditambahkan guys jadi saya disini akan menambahkan ke kategori toko gitu aja jadi ini alamatnya sudah terisi otomatis kemudian kita akan menambahkan kemudian kita akan menambahkan nomor telepon jam buka situs web ataupun foto kita klik saja disini kita bisa menambahkan jam buka kita edit jam bukanya kita tambah hari bukanya dulu ya guys jadi disini saya menambahkan hari buka Senin sampai Sabtu gitu ya guys selanjutnya kita tambahkan jam buka oke jam bukanya pukul 8 pagi klik setel selanjutnya kita klik jam tutup kita akan menambahkan tutupnya pukul 16 tepat kemudian klik setel jadi ini semuanya sudah terisi ya guys jam bukanya jam tutupnya maupun hari bukanya jadi kalau sudah terisi semuanya kita bisa klik simpan ya guys oke jika sudah terisi semuanya kita klik selesai ya guys kemudian kita tambahkan nomor telepon kita klik kemudian kita tambahkan nomor teleponnya oke sudah selesai kemudian kita menambahkan foto kita tambahkan foto jadi disini fotonya harus sesuai dengan lokasi yang ditambahkan ya guys oke saya akan menambahkan satu foto saja kemudian kita klik selesai ini dia fotonya sudah terpasang jadi saya rasa ini sudah cukup menambahkan data-datanya semuanya sudah lengkap kemudian kita klik kirim ya guys kita klik icon yang ini oke jadi ini dia sudah terkirim ke pihak google map ya guys selanjutnya kita tinggal menunggu peninjauan dari google map biasanya membutuhkan waktu 24 jam dan ada notifikasinya melalui email jika lokasi anda sudah disetujui untuk ditampilkan di google map ya guys oke guys sekian dulu tutorial dari saya semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih selamat menikmati